Bahas HP dari Xiaomi atau Poco emang gak ada habisnya ya? Setiap ada peluncuran terbaru produk mereka, pasti ada aja kontroversinya. Gimana gak kontroversi? Antara merk Xiaomi dan Poco aja bisa saling sih ikut. Kayak HP dari Xiaomi yang baru rilis kemarin, si Xiaomi 11T. Atau Xiaomi 11T. Gue nyebutnya Xiaomi 11T aja kali ya, biar gampang. Menurut gue bagus sih, cakep, dan keren juga buat desain dan spesifikasi yang ditawarkan. Tapi kok bisa saling ikut ya sama Poco F3? Nah lho, Xiaomi 11T kan harga pelirisannya 6 juta ya, kembali seribu. Dia pakai SoC yang lumayan baru dari Mediatek yaitu Dimensity 1200. Dan kamera utama yang udah mencapai resolusi 108MP. Sebenernya bukan hal baru juga ya, yang 108MP itu. Kalau dinilai secara angka, kok masih lebih baik Poco F3 ya? Dari segi harga. Hmm, menarik nih. Nah, sekarang gue mau bahas 3 alasan utama Poco F3 itu keliatan lebih baik daripada Xiaomi 11T. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Sebelumnya ini adalah murni pendapat pribadi gue. Jadi kalau ada yang gak sependapat sama gue, boleh kalian bahas di kolom komentar gue ya. Tapi inget, yang sehat ya. Oke lanjut. Yang pertama menurut gue Poco F3 ini masih lebih baik dari Xiaomi 11T adalah HP ini sangat terjangkau dan powerful. Kita lihat aja dari spesifikasinya. Mana ada coba brand lain yang ngeluarin chipset Snapdragon 870 di harga 5 juta. Poco F3 ini sebenernya sukses banget di penjualannya. Khususnya buat para gamer nih. HP ini mungkin jadi HP wajib kali ya buat kalian push rank. Secara chipsetnya itu udah terlanjur ngebut. Dan belum lagi layarnya udah refresh rate-nya 120Hz. Dan panelnya juga udah amonet. Dan satu hal lagi dual speaker Dolby Atmosnya itu bikin suaranya itu nendang. Apalagi coba yang kalian cari. Harganya udah terjangkau di 5 juta. Buat game di HP ini tuh udah gak usah banyak komentar. Ngegas deh pokoknya. Nyaman dan lumayan ngebut. Bukan lumayan lagi sih, udah pasti ngebut. Disini gue main PUBG Mobile, HP ini bisa menjalankan kualitas grafik smooth extreme dan Ultra HD. Frame rate-nya Ultra. Tuh udah bisa Ultra HD kan. Yang dimana main di HP ini tuh gak usah diragukan lagi. Mungkin kalau udah dipake lama, HP ini akan berasa banget angetnya. Tapi masih dalam batas wajar sih. Overall, gue main PUBG Mobile tuh ya cukup puas sih main di Poco F3 ini. Main Mobile Legends udah aman banget di settingan rata kanan. Dan juga main Call of Duty Mobile, HP ini bisa di setting maksimal di grafik rata kanan juga. Dan untuk game terberat Android pun mampu disikat. Yaitu Genshin Impact. Dengan grafik, ya medium di 60 fps tuh udah nyaman lah, udah enak. Tapi kita juga bisa di mode high kok. Tenang aja, sanggup kok. Yaudah, menurut gue performa yang jadi alasan kuat HP ini sangat worth it kalian miliki. Sebenernya sih Xiaomi 11T juga udah cukup powerful buat kita main game. Dari spesifikasinya untuk performa gamenya semua hampir sama kecuali SoC-nya aja ya. Balik lagi di harga sih yang menurut gue Poco F3 jauh lebih baik ketimbang Xiaomi 11T. Kedua, harga dari Poco F3 ini relatif makin terjangkau ya. Karena memang udah beberapa kali penurunan harga. Belum lagi untuk harga secondnya itu yang udah bisa mencapai 4 jutaan. Nah, 4 jutaan udah bisa dapet HP dengan chipset Snapdragon 870. Nah, tapi kalahnya disini gue gak tau kenapa stok dari Poco F3 itu makin langka ya. Alias sulit didapatkan. Baik itu toko offline ataupun toko online. Beda halah dengan Xiaomi 11T yang dimana dia emang baru awal perilisannya ya. Baru banget anget-anget nih. Dan pasti masih banyak penyesuaian di lapangan. Kan biasa tuh produk Xiaomi atau Poco di setiap awal perilisannya itu pasti ada aja kontroversi atau keluhan dari beberapa pengguna. Ya wajar sih Poco kan ya atau Xiaomi kan itu ya bisa disebut gacha lah gitu lah. Makanya untuk Poco F3 gue saranin kalian beli yang patch 6 ke atas aja ya. Dan yang terakhir dari segi perekaman videonya. Coba aja kalian yang udah pengguna Poco F3 udah lama. Pasti kalian dibuat amazing banget dengan kestabilan perekaman video dari si Poco F3-nya. Padahal dia nggak ada OIS-nya loh atau Optical Image Stabilization. Tapi video yang dihasilkan itu mantep. Cocok lah buat kalian bikin konten-konten video, vlog, pake hape. Tapi kalau untuk jepret fotonya mungkin ya si Xiaomi 11T lebih unggul dengan resolusi kamera utamanya yang mencapai 108MP. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!